Iya kembali lagi di Akademi Syana. Nah pemirsa seperti yang sudah saya bilang tadi kita kedatangan dua narasumber nih. Siapakah narasumber kita selanjutnya? Langsung saja kita panggil ada Mas Syafiq Isna ya dari BEMKM UPN Veteran Yogyakarta juga. Iya halo Mas Syafiq ya silahkan duduk. Oke kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentunya ngobrol lebih dalam, lebih luas lagi pokoknya tuntas tentang BEMKM UPN Veteran Yogyakarta. Boleh silahkan diambil. Iya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke nih mau tanya nih BEMKM ini gimana sih cara mengetahui keluhan dari mahasiswa ini? Siapa yang mau jawab? Oke aku dulu. Untuk mengetahui keluhan yang mau disampaikan mahasiswa itu seperti apa, kami ada berbagai cara. Yang pertama jadi ada BEM Visit OK, BEM Visit OK ini kita mengunjungi organisasi kemasuhan yang ada di UPN, yang melakukan adalah kementerian dalam negeri. Nah selain itu dari advokasi itu juga akan memberikan semacam kuesioner, nanti yang bisa diisi oleh mahasiswa itu bisa terkait fasilitas, pelayanan yang ada di UPN itu seperti apa. Dan dari BEMKM ini sudah saya instruksikan ke seluruh anggota untuk lebih turun, lebih mendengarkan apa sih yang pengen disampaikan oleh mahasiswa, apa sih keinginan mahasiswa itu, sehingga kami juga akan lebih mengetahui. Jadi kami tidak hanya menunggu datang, tapi kami yang akan jemput bola ke mahasiswa. Nah kalau tadi kan gimana caranya untuk mengetahui, nah sekarang gimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah nih, keluhan dari mahasiswa itu sendiri? Mungkin kalau untuk mengatasinya, kan tadi kan sudah ada BMVC OKA ya, terus ada maaf kuesioner juga. Nah setelah itu kita tuh menindaklanjutinya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di setiap jurusan itu dengan audiensi dengan rektorat. Jadi dengan kita audiensi dengan rektorat itu, mereka mengerti apa aja sih permasalahan yang ada di UPN ini, dan setelah itu mungkin mereka bisa mencarikan solusinya bersama-sama gitu, dan kita mencapai masyarakat. Oke, terus gimana caranya menjalin komunikasi atau silaturahmi nih antara BMKM dan juga mahasiswa itu sendiri, biar tidak terjadi salah paham mungkin? Kalau misalnya komunikasi itu, sebenarnya itu merupakan salah satu yang paling penting ya, komunikasi itu dengan mahasiswa. Nah dengan BMVC OKA tadi, otomatis kita menjalin komunikasi yang baik, dan komunikasi itu sebenarnya bisa terjalin dengan kita merangkul mereka. Contohnya misalnya dalam suatu kegiatan, kita libatkan mereka, kita libatkan UKM, kita libatkan OA, dan kita bisa undang mereka gitu, dalam acara-acara tersebut. Insya Allah nanti komunikasi di situ bakalan lebih terjamin yang lebih baik. Belum ada masalah sampai saat ini, dalam menjalin hubungan itu mungkin. Hubungan, silatrami. Kalau masalah itu ada ya? Pasti ada. Kalau bilang masalah gak ada itu justru malah gak benar. Gak ada bumbunya. Iya, pasti ada masalah. Nah dari masalah itu kan kita bisa belajar. Nah contohnya masalah gini, bisa ada miskomunikasi. Misal ya kita sudah mengirimkan surat, misal ke suatu organisasi kemasiwaan, tapi dari surat itu mungkin nyelip di mana atau apa. Nah di situ jadi kadang organisasi kemasiwaan yang kita undang, dia menganggap gak diundang, padahal suratnya udah sampai. Nah itu contohnya seperti itu. Iya, terus gimana cara mengatasinya tuh kalau kayak gitu? Kalau kami sih sekarang cara mengatasinya, jadi ada berita acara, dan di situ nanti kita usahakan untuk ketemu langsung dengan, misal ketua himpunannya, atau ketua BEM Fakultasnya, atau mungkin yang bersangkutan langsung, Mungkin nambahnya dikit ya Mbak ya, jadi dengan adanya berita acara tersebut kan, kita kan udah ada hitam di atas putih. Berarti ini loh, kemarin kita udah mengundang bapak atau ibu, atau organisasi kemasiwaan tersebut. Jadi lebih enak gitu Mbak, nanti gak ada miskonsepsi di kita. Nah selanjutnya nih, bagaimana sih BMKM ini bertanggung jawab sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa UPN? Sebagai tanggung jawab, menampung aspirasi mahasiswa. Jadi kita gak cuma menampung, tapi kita juga akan memperjuangkan aspirasi tersebut. Ketika kita hanya menampung, yaudah aspirasi itu hanya sampai di BMKM, kita tidak, kita sampaikan ke pihak universitas. Nah dari situ, untuk bertanggung jawab, jadi kita mengadakan audiensi, seperti yang disebutkan oleh Syafik tadi, sebagai Menteri Pengabdian Masyarakat kebetulan, dan itu nanti, ketika nanti tidak ada follow up lebih lanjut dari universitas terkait aspirasi yang sudah kita adakan, sudah kita sampaikan di audiensi tersebut, kita akan melakukan follow up terus. Dari BMKM ini akan melakukan follow up terus ke universitas, apakah sudah ditindaklanjuti atau sudah dilaksanakan atau belum aspirasi dari mahasiswa tersebut. Oke, nah terus nih, untuk menyikapi masalah keluhan mahasiswa terhadap fasilitas dari pihak kampus ini gimana? Biar mungkin keluhan dari mahasiswa ini sampai ke pihak kampus tentang fasilitas. Oke, untuk masalah fasilitas, jadi kita menanganinya yang pertama melalui kuesioner. Ketika melalui kuesioner tersebut, kita akan jadi tahu, keluhannya seperti apa, masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa itu seperti apa. Nah setelah itu kuesioner kan kita ada data ya, jelas, valid gitu. Kita sampaikan di audiensi. Nah di audiensi tersebut, universitas kan jadi tahu, masalah yang dihadapi mahasiswa itu seperti apa fakta berdasarkan data. Nah dari situ nanti juga akan dilakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Karena kita tahu ya, fasilitas di UPN ini masih sangat jauh, apalagi UPN udah negeri dan mahasiswa pengen juga mengembangkan potensi mereka. Tapi kok kurang dukungannya? Nah itu harus disampaikan di audiensi tersebut. Oke nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, setelah judah pariwara berikut ini kami akan kembali tentunya tetap di Akademi Syiana.